Bumbu pecel yang memiliki tekstur garing mawur dan rasanya enak ini memiliki banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Cek Guer. Kesempatan kali ini saya akan berbagi resep membuat bumbu pecel dengan rasa yang sangat enak, teksturnya garing dan mampu bertahan sampai 3 bulan pada penyimpanan suhu ruang. Cocok sekali untuk membekali anak-anak ketika balik ke pondok pesantren ataupun kembali ke kos. Cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Kita akan goreng 1 kg kacang tanah. Untuk menggorengnya ini teman-teman ya, saya lakukan sekaligus. Penggunaan minyak untuk menggoreng tidak perlu terlalu banyak. Kita gunakan minyak goreng secukupnya asalkan membasai kacang tanah. Pergunakan api sedang cenderung agak kecil untuk mematangkan kacang tanah ini. Tujuannya supaya kacang tanah betul-betul matang sempurna sampai ke dalam dan tidak cepat gosong. Ternyata dalam proses menggoreng ini teman-teman ya, minyak menjadi berbuih atau berbusa. Saya jadi teringat, kalau menggoreng yang perlu diaduk terus-menerus dan menggunakan pengaduk yang terbuat dari silikon, ini akan memicu minyak akan berbusa atau berbuih seperti ini. Untuk melanjutkan menggoreng, saya ganti untuk sendok penggorengan saya pakai yang terbuat dari kayu. Karena saya menggunakan wajan anti lengket, maka saya menghindarkan penggunaan sendok penggorengan yang berbahan dari logam. Nah, setelah beberapa saat, busa ataupun buih pada minyak sudah hilang. Setelah dirasa kacang sudah matang sempurna, garing dan berasa renyah, kita bisa mengangkatnya. Kita tiriskan kacang tanah yang sudah matang pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak. Kita aduk-aduk kacang supaya minyak sudah diserap oleh kertas. Seperti ini teman-teman ya. Supaya penyerapan minyak dapat berlangsung dengan maksimal, maka kita perlu juga mengganti kertas sebagai alasnya. Dan ini kertas alas pada penirisan pertama penuh dengan minyak. Kita tiriskan kacang tanah sambil menunggu dingin. 150 gram bawang merah yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong agak kecil, kita goreng sampai kering. 100 gram bawang putih juga kita goreng sampai kering. Untuk memudahkan kering, kita bisa memotong-motongnya lebih kecil. 20 gram kencur kita goreng sekedar layu untuk membuang bau langungnya saja. 15 lembar daun jeruk kita goreng sampai kering. 200 gram cabai merah besar 100 gram cabai merah keriting 25 gram cabai merah besar super pedas Kita goreng sampai kering, tapi jangan sampai berubah warna. Penggunaan cabai merah besar dimaksudkan supaya nanti bumbu pecel yang dihasilkan berwarna merah merona dan cantik. Tingkat kepedasan bumbu pecel bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Setelah semua bumbu dingin, ini saya chopper untuk memudahkan saya memblender nantinya. Karena kapasitas blender kering yang saya gunakan untuk memblender nanti hanya muat sedikit-sedikit. Karena jika kita hanya mengandalkan chopper saja teman-teman ya, untuk memblender kering itu hasilnya nanti bumbu pecel tidak bisa merata, kacang ataupun bumbu ada yang masih utuh. Dan ini saya tambahkan 30 gram asam jawa tanpa biji. Bahan-bahan untuk membuat pecel sudah siap ya teman-teman. Ini 500 gram gula merah kualitas istimewa. Bumbunya juga sudah dihaluskan tadi dengan chopper. Selanjutnya ini juga akan saya chopper teman-teman ya untuk membuat bumbu pecel dengan tekstur yang masih kasar. Karena sudah kita ketahui bersama, untuk menghasilkan hasil chopper yang halus maka diperlukan cairan. Sedangkan di sini kita membuat bumbu pecel yang kering jadi tidak menggunakan tambahan cairan. Dan ini nanti saya bagi akan saya chopper sebanyak 3 kali. Untuk kacangnya saya bagi menjadi 4 bagian ya. 3 bagian nanti untuk di chopper dan 1 bagian saya biarkan utuh. Demikian juga untuk gula merahnya dan bumbu ini nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing 1 bagian untuk sekali chopper. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Jika kalian suka, kalian juga bisa menambahkan penyedap perasa. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan. Nah ini teman-teman ya, 1 bagian sudah selesai di chopper. Kita chopper semuanya sampai 3 bagian selesai. Dan teman-teman bisa menyaksikan bumbu pecel yang dihasilkan dari chopper masih belum seragam dan juga masih kasar. Beberapa bahkan terlihat kacangnya masih utuh. Untuk mendapatkan bumbu pecel yang kering dan juga maur dengan tekstur yang seragam, maka ini saya gunakan blender kering. Karena blender kering ini hanya mampu memblender sedikit demi sedikit teman-teman ya. Maka 1.4 bagian kacang yang saya sisakan utuh, saya tambahkan sedikit demi sedikit setiap kali memblender. Dan selama proses memblender ini, teman-teman bisa menambahkan garam jika dirasa masih perlu. Blender bumbu pecel sampai tingkat kehalusan atau tekstur yang kalian inginkan. Nah, untuk memblender kali ini teman-teman ya, saya menginginkan bumbu pecel yang tidak terlalu halus. Jadi masih terasa tekstur kacangnya. Dan dengan cara seperti ini, teman-teman bisa melihat hasilnya. Bumbu pecel yang dihasilkan garing dan maur tidak kempel ataupun padat. Lakukan hal yang sama sampai semua bumbu habis di blender. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, bumbu pecel yang garing, maur, tidak padat ataupun tidak kempel. Dan untuk mendapatkan tekstur seperti ini, kita harus sabar ketika memblender. Kita juga bisa menghaluskan bumbu pecel ini dengan cara ditumbuk atau lebih praktisnya kita bawa ke tukang selep bumbu pecel untuk dijadikan bumbu pecel. Tapi hasilnya nanti bumbu pecel yang padat atau kempel ya, yang basah dan berminyak. Sedangkan bumbu pecel yang kering dan maur seperti ini memiliki banyak manfaat. Misalnya saja kita tinggal menaburkan di atas nasi, sudah menjadi lauk yang enak. Bisa juga digunakan untuk isian roti ataupun bakpao. Bahkan untuk dijadikan isian kue kering juga cocok. Teman-teman juga bisa menjadikan bumbu pecel ini sebagai ide jualan dengan ditimbang seperti ini dan juga dikemas dengan menggunakan tin well seperti ini. Ini saya kemas dengan menggunakan tin well dengan kapasitas setiap pada 300 gram bumbu pecel. Sedang dari resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 1650 gram bumbu pecel. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!